Oke, pemirsa semua, jadi ini saya habis beli, apa namanya, meal ya, 2004, jadi tahun 2004, saya beli 3 juta, terus ini ceritanya kondisinya seperti ini, ini pajak hidup, jadi pajak hidup, pajak hidup, apa, kekurangan dan, ada nggak kelebihan, kira-kira kekurangannya apa dulu, kalau misalnya harga dengan harga segitu, yang pertama adalah, ini kusam semua ya, kokok-kokoknya itu kusam semua, terus cat peleknya juga sama, tapi nggak apa-apa, ini coba lihat banyak, minyak, cah-cah, ini kenapa bodi, terus speedonya, speedo ini, ini mati, tak cek, terus, eh, spionur pala, terus, ya ini seperti ini kondisinya, kunci kontak, dia masih ori, kayak gitu, terus, baut-bautnya juga masih ada, dashboardnya seperti ini, nah ini, apa namanya, eh, tebeng-tebengnya, warnanya coba lumpur semua, terus, ini pelaknya, pelaknya hancur, iya maksud nggak, catnya dong sih ini, catnya paling ini kayak dikuas, saya beli banyak bocor juga, aneh, dingin, tapi nggak, terus, apalagi, ini, apa namanya, ya, olinya ya, jadi ini kotor oli, nah ini saya perkirakan adalah, soknya, soknya bocor udah, terus, eh, ini, apa lagi, ya ininya, getar-getar, kalau dipakai, ya behelnya kayak gini, ini, cuma ini, ini ya, soknya itu sudah 1,85, udah lebar, apa lebar, ya, ya, maksudnya dibandingkan yang Mio sekarang kan, sekitar 160, belakang, depan 140, kok ini nggak, 185, 160, terus, yang selanjutnya adalah, ini tadi saya cek, ininya, apa namanya, kelihatan kan, goyang-goyang semuanya, hmm, tuh, goyang-goyang, jadi, montingnya jelas, terus tidurnya mati, tapi ini mesinnya masih enak, jadi ya, saya cek ya, ini, wah harus, ini, masalahnya harus rem kiri, kalau rem kanan nggak bisa di starter, nah, udah, jadi saya pakai kaki tadi, nggak juga sama sekali, ini, sudah bagus, ya kan, nah, itu cuma, nggak kayak, ini ada, beritanya sih nggak ada, tapi ini, ya, mah, ini kerennya itu, dia nggak kayak Supra Honda ya, Toreku, gerder semua, gerder semua, kalau ini nggak, jadi itu, jadi, ini ceritanya mau saya restorasi, tapi yang minimal, yang penting, tampilannya bagus, gitu ya, jadi, ini nanti mau saya restorasi, yang jelas warnanya masih sama, STNK-nya juga masih hidup, dan ini tahan pajak, oke, jadi, itu aja, ini nanti rencana mau restorasi, untuk lanjutkan restorasi, yang pertama adalah saya, mungkin, warna merahnya ini ya, saya skotlet, tapi ya, kira-kira seperti itulah, nanti kita, nanti saya akan upload proses skotlet-nya, nanti, nanti saya juga mau belajar sendiri cara skotlet itu gimana, hasilnya kayak apa, nanti bisa di, eh, cek bareng-bareng, oke, jangan lupa subscribe, untuk tampilan yang kayak gini, nanti setelah modif, tapi restorasi, tapi dana minim ya, maksudnya yang simple-simple aja nggak harus, ini ganti ori semuanya, nggak, ya, musik karena dana terbatas juga, oke, sampai ketemu video selanjutnya.